Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Hidayat Nur Wahid atau HNW Akhirnya buka suara Untuk menanggapi X atau cuitan Yang menyinggung soal karma dari Susilo Bambang Yudhoyono Banyak tweet yang mengatakan SBY itu kena karma Tapi jangan disebut berhianat Ini terlalu kasar Walaupun mungkin lebih tragis sebetulnya Nasibnya Hidayat Nur Wahid itu Daripada yang terjadi pada saat ini Ketika Ahayi merasa ditinggal Tetapi ya bagusnya memang Orang itu berkaca gitu loh Ngelok citoknya Dewi itu kayak apa gitu Harusnya ya Tapi mungkin ya ketika orang sedang menyakiti orang lain Dan pada saat berkuasa Itu biasanya memang gak merasa bersalah Tapi ketika orang lain Walaupun mungkin gak separoh dari yang dilakukan waktu dulu Wah itu teriak-teriaknya sudah bukan main Mungkin SBY lagi lucu-lucunya Atau Demokrat lagi lucu-lucunya Tapi bagi kita jangan sampai disebut Persoalan tahun 2009 itu Jadi pencapresan SBY pada periode kedua Itu tidak usah disebut berhianat kepada Hidayat Nur Wahid atau PKS Ini pelajaran saja Bahwa yang kayak begini itu terjadi Dan PKS itu juga santai aja Ya gak santai sih Tapi kuat gitu loh Menahan emosinya Tetap bersama dengan Demokrat Dan memenangkan SBY Sehingga menjadi presiden yang kedua kalinya itu Nah Hidayat Nur Wahid memang akhirnya menanggapi Treat yang menyebut namanya itu SBY Serta peristiwa yang terjadi pada Pilpres 2009 Pada tahun 2009 Hidayat Nur Wahid sempat dianggap sebagai Calon wakil presiden Yang kuat Yang akan mendampingi SBY pada Pilpres 2009 Namun harapan tersebut itu pupus Ya Di detik-detik terakhir Ya SBY sebenarnya memilih Budiono Sebagai calon wakil presiden Sedangkan Hidayat Nur Wahid Sebagai anggota PKS Masih setia mendukung calon presiden tersebut Enggak kabur Enggak meninggalkan koalisi Enggak juga menuding SBY itu berhianat Atau Partai Demokrat itu berhianat Jadi sakitnya itu disimpan dalam hati aja Dan mungkin ya karena banyak wudhu orang PKS ini Atau banyak sholatnya Atau apanya Kemampuan untuk meredakan kemarahan itu Ya lumayan bagus lah Ya jadi orang tidak mencacimaki dan lain sebagainya itu Ya dan Enggak tahu ya apakah aturan KPU nya berubah dan lain sebagainya Tapi kalau dilihat dari berita-berita Ada juga berita-berita itu ada judulnya Tapi sudah hilang beritanya Sudah dihapus itu banyak juga pemirsa Enggak tahu ya Dan karena itu ya Karena itu ya SBY disebut mendapatkan karma atas sikapnya terhadap Hidayat Nur Wahid Setelah AHY dicopot dari kursi presiden bersama Anies Baswedan Jadi ya karma itu hukum apa sih kok Kayaknya Islam itu enggak kenal lah istilah-istilah karma begitu itu Ya enggak lah ini masalah yang berbeda Itu kata Hidayat Nur Wahid itu Nah Partai Demokrat bahkan mengaku merasa dikhianati Dengan keputusan Anies Baswedan dan Cak Imin pada Pilpres 2024 Sebab sebelumnya ya seperti berita-berita yang sudah sangat kita maklumi Ya Anies Baswedan disebut-sebut meminta AHY untuk mendampinginya Ya persisnya itu kalau tertera dalam surat yang banyak diunggah oleh kader Demokrat Surat tulisan tangan atau lebih berbentuk pesan pendek itu Anies Baswedan berharap kepada AHY untuk sama-sama menyongsong Pilpres 2024 itu Artinya belum ada perjanjian ya apa namanya Resmi antara Capres dengan Cawapres Anies Baswedan dengan AHY itu Kalau dalam bahasa bisnis kata netizen itu baru pada tahap letter of interest Ya yang dulu juga pernah disampaikan di kalangan para anggota Hibni itu dan para investor Menyatakan minat untuk investasi di IKN Nah Jokowi langsung mengatakan oh ring satu sudah banyak investornya sudah meludak Over subscriber atau seperti apalah begitu lah ngomongnya begitu Tetapi itu baru pada letter of interest baru menyatakan minat ya seperti itu Harapan minat ketertarikan gitu kan Belum letter of intent yang berupa perjanjian-perjanjian yang diimplementasikan Ya kalau zamannya dulu IMF ya dengan Presiden Soeharto itu Kalau dalam recovery ekonomi Indonesia itu sudah sampai pada letter of intent Jadi semua perjanjian dituangkan dan dikontrol bersama agar semua pihak itu mematuhinya ya Nah ini bedanya ya di era keterbukaan informasi ya Hidayat Nurlah itu mengatakan bahwa tahun 2000 peristiwa 2009 itu tidak ada hubungannya dengan pencalonan Presiden 2024 Bukan juga balas dendam ya memang enggak lah enggak ada hubungannya Cuma kok agak kebetulan gitu loh ya Jadi apa yang ditanam dulu itu dipetik sekarang Ya walaupun sebetulnya kecil lah ini dibandingkan dengan masa lalu itu kan Nah di era keterbukaan informasi ini kata Hidayat Nurwahid Berbagai narasi disajikan namun karena ya ini menyebut seseorang yang menyebut namanya Menyebut saya dan PKS izinkan saya untuk menjelaskan Ya itu dikatakan oleh Hidayat Nurwahid itu ya Soal penolakan AHI jadi Wakil Presiden tidak ada hubungannya dengan acara pencalonan saya tahun 2009 Itu dua acara atau dua peristiwa yang berbeda dan tidak ada hubungannya satu sama lain Itu tulis Hidayat Nurwahid Ia pun memastikan akan tetap mendukung pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin Seperti halnya ia mendukung SBE pada Pilpres 2009 dulu Jadi tetap setia dengan komitmen itu gitu ya Hidayat Nurwahid mengaku tetap komitmen pencalonan Anies Baswedan Ya dengan meski kini sudah keluar dari Partai Demokrat ya Atau tepatnya meskipun kini Partai Demokrat sudah keluar dari koalisi ya Nah itu pemirsa Dan apa ya Memang pada saat itu sebetulnya ya Beda sekali situasinya ini Nah apa yang terjadi ya Publik itu sontak teringat pada jadwal pada tahapan pemilu 2009 Yang menetapkan jadwal pendaftaran bakal pasangan Capres dan Cawafres itu Mulai dari Minggu 10 Mei hingga Sabtu 16 Mei 2009 Nah ketika itu Partai Demokrat bersama koalisinya PKS juga membangun komitmen Mengusung pasangan SBE dan Hidayat Nurwahid sebagai Capres dan Cawafres Namun mendadak di saat masa pendaftaran sudah dimulai Tepatnya tanggal 15 Mei 2009 Di Gedung Sasana Budaya Ganesha Kota Bandung justru SBE menetapkan nama Budiano sebagai pasangan Cawafresnya Artinya ya Apa namanya Dicoretlah hidun nama Hidayat Nurwahid pada saat pendaftaran Bukan hanya di awal-awal masa pendaftaran enggak Di hari kedua terakhir Jadi tanggal 15 Mei 2009 Sementara penutupan pendaftaran 16 Mei Nah kalau kasusnya Apa? Ahaye ini itu masih 55 hari Kalau masih dihitung Itu sebagai sebentuk komitmen Ya sebelum pendaftaran Itulah mengapa zaman itu PKS itu merasa dijebak Ya meskipun begitu Ya dia juga akhirnya Tetap aja bangun koalisi bersama Sampai selesai Pemerintahannya SBY Jadi walaupun begitu Pemirsa ini hanya pelajaran saja Kita tidak usah ikut Kasar-kasaran ya Enggak usah disebut SBY berkhianat Enggak usah disebut Demokrat berkhianat Cukup Ini kok lucu juga ya Peristiwanya kok mirip dengan Tahun 2023 ini Dimana akhirnya Ahaye itu ditolak Oleh Ya artinya Anies Baswedan itu memilih Cak Imin gitu Bukan Ahaye Ya yang dikatakan oleh Hidayat Nurwahid Tidak ada hubungannya Dan kita juga tidak Menyatakan bahwa ini Karma Atau ini adalah bentuk pengkhianatan Tetapi hanya lucu-lucu saja Kok bisa Peristiwanya betul-betul mirip Ya Ini yang terjadi Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh